Alhamdulillah lulus ya, ya lulus itu namanya kalau tidak lancar, kalau tidak lancar dia abah itu akan terkunci, jadi kayak e-e-e gitu, jadi gak bisa ngomong. Pernah dengar ada mengatakan di Youtube-Youtube itu, para pilihan Tuhan itu ada, punya dua penyakit, pernah dengar? Pernah dengar? Nah itu dah maksudnya, dua penyakit itu, satu tidak bisa berbicara dengan izin Allah, dua tidak bisa menulis dengan izin Allah. Oh begitu ya? Iya, tanya bagi sasanya. Oh, Masya Allah, iya iya iya. Alhamdulillah, tadi yang saya lihat, saya ada sesuatu yang saya lihat. Pada abah, ya? Yang saya lihat ketika abah baca itu, yang saya lihat ada salah satu cahaya di semesta, itu yang saya lihat. Alhamdulillah, ada salah satu cahaya di semesta, dan yang akan menjurus ke saya. Hukum hidupkan pantinnya kepada ibu, pada kami saya. Alhamdulillah. Iya, terus cahaya putih ya? Cahaya putih? Iya, cahaya putih seperti apa ya, kesorotan kayak warna berlian gitu saya. Masya Allah, saya berlian dari atas, ya memang ada di dalam diri saya kan memang ada itu gitu sebetulnya. Tapi saya melihat, yang tadi saya melihat di semesta gitu, dari langit. Kita misalnya ini jadi tambah terarah sudah sekarang. Ada cahaya itu gitu, arah ke saya gitu kan. Jadi saya nggak lihat yang aneh-aneh, cuma sempat tadi di menjelang akhir gitu kan, Saya melihat ada cahaya kuning gitu ya. Cahaya kuning juga? Cahaya kuning itu seperti kita melihat sunset ya. Iya, iya. Sunset itu cahaya ketika pada hari mau tenggelam itu kan ada. Iya, iya. Cahaya kuningnya dilihat di mana? Cahaya kuningnya dilihat di mana tadi? Terlihatnya, terlihatnya ibaratnya kan kita melihat langit ya. Iya, iya. Nah itu melengkung seperti apa, seperti... Pelangi? Apa namanya pelangi gitu. Seperti pelangi lalu akhirnya, terus akhirnya berubah menjadi cahaya terang seperti yang ada di semesta tadi. Oh gitu. Jadi bunda ini melihat di alam goib ya? Iya, mereka memang melihat begitu. Maksudnya itu secara batin saya tidak akan diperlihatkan. Kasap itu namanya, kasap. Cahaya kuningnya warna kuning itu menunjukkan keagungan Allah. Iya, intinya keagungan Allah akan segera muncul, kebenaran Allah akan muncul, keadilan Allah akan segera muncul. Amin, 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 amin. Amin, ya Allah. Terima kasih banyak. Untuk menurutnya kapan-kapan, unduk merekamnya kapan-kapan. Mudah-mudahan setelah amalkan itu yang diberi itu ilmu safaat Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan pencerahan yang benar-benar terang gitu ya bunda ya. Karena ilmu itu sebenarnya didapat dari Malaikat Jibril langsung sama Abah, ketemu langsung sama Abah dengan Malaikat Jibril. Iya, gitu bunda. Oh gitu ya. Masya Allah, makanya digerak hati sama Allah untuk menelpon kami kan. Kalau gak salah pertama kali nelpon atau pernah nelpon ya? Saya lupa bunda, saya lupa bunda yang awal kita chat pribadi. Enggak maksudnya, saya kan udah sip nomornya bunda Nurul Jabar. Nah, awal pembicaraan kita di chat pribadi ya pernah ya? Iya, di chat pribadi itu tentang produk ya, produk air kesehatan ya. Oh, air izahora itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya kan kebetulan kan saya waktu itu di Bekasi, tapi kan saya domisilinya di Sumatera, di Bengkulu Utara. Terus bunda masuk grup izahora ya? Apa? Bunda masuk grup izahora. Air kesehatan itu enggak juga ya? Kita ketemunya di grup apa ya? Oh, terus saya chat bunda untuk menawarkan ya. Atau bunda yang bertanya ke saya. Gimana? Lupa. Iya, saya yang bertanya. Oh, iya, iya. Kayaknya ada di Youtube ya? Ada di Youtube ya? Oh, iya, iya, iya. Saya ingat yang bertanya di TikTok ya? Bukan di TikTok. Nah, iya, TikTok kita bertanya di TikTok, iya, iya. Oh, iya, sekarang mau ingat. Jadi langsung saya, ini, jadi di TikTok. Berarti kemarin live, kami live itu, bunda tonton atau enggak? Enggak, saya udah agak lama enggak begitu jenisnya. Oh, iya, pertama kali telpon ini ya, Abah? Bunda. Lima, lima, ya. Memang tamu saya, sudah. Pertama kali telpon. Iya, iya, iya. Memang tamu saya. Manti saya salah orang. Yang saya pikir dulu ada seseorang yang itu, punya pesantren. Jadi ini, saya enggak tahu kenapa, saya mau tempon gitu. Oh, iya, intinya saya melihat Allah Allah, karena ini kira Allah. Intinya. Kodah rumah, ya? Iya, kodah rumah. Kodah waktunya, maksudnya, ya. Jadi, ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah itu, sukir, ya, dan juga pelinggih. Ngerti maksudnya? Apa itu, Pak? Maksudnya, ilmu, ilmu safaatnya Nabi Muhammad yang tadi itu, yang datang dari Malaikat Jepun itu, sudah ridon Nabi Muhammad. Sama ibu, gitu. Amin. Tinggal dikulis atau tinggal direkam? Tinggal diamalkan, ya, Bunda, ya. Kalau sudah direkam, bisa dengarkan. Ya, sudah. Mudah-mudahan ada jalan juga untuk ketemu sama Bapak Prabowo. Sudah, Bunda. Nanti dikirim saja. Oke, nanti saya kirimin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali, saya. Oke. Sama ibu. Terima kasih.